Intro Kisah bermula dari persimpangan jalan dimana disana terjadi tubrukan yang menggetarkan jiwa antara seorang jahe alias janda herang dengan pria beristri Tabrakan tersebut membuat benih-benih lope bersemi diantara mereka Cantik banget cewek ini Kok hatiku jadi dakdik untuk kekaruan gitu ya Kok rasanya seperti jatuh jinah ya sama dia Apa karena aku sudah lama tidak dipegang laki-laki Mas sorry saya jalannya gak liat-liat Maaf ya mas Saya ngerti minta maaf mbak karena saya udah teroboh jadi perantakan kan Ini tasnya Iya makasih banyak ya mas Udah dibahas beresin barusan Mbak Ya ada apa mas Saya boleh minta nomor mbak Boleh mas Aku punya kabar bahagia buat kita Apa tuh bang? Mamah sama papa aku udah ngerestuin aku buat selamar kamu Serius bang? Sebenarnya ya Mas wujud juga segabaran Ares gimana mah? Alhamdulillah pak Kuliahnya udah mau pergi sudah Nanti hari minggu Ke rumah calon istrinya ya Iya pak Mama itu masih cantik banget Tapi jangan malam ini ya pak Ayo mama lagi capek banget Malam lain aja ya pak Tadi kasih push up sama istrinya Akhirnya pak Denny keluar cari angin Dan coba hubungi cewek yang tabrakan tadi Aku WA jangan ya Aku coba ping deh Aku telepon aja Halo? Kamu belum tidur? Aku juga lagi gak bisa tidur nih Sama kamu belum pulang? Suamiku itu udah lama meninggal Mama, mama, mama Aku gak tau Satu minggu kemudian Arief dan keluarganya Pergi ke rumah Susi Untuk melamarnya Setelah sampai disana Dane kaget sekali Ternyata cewek yang tabrakan dulu adalah calon besannya Ibu kamu kemana nak? Pagi bikin yang minum Selaka nih Bisa kaget nih Bapak kenapa sih pak? Satu bulan kemudian Akhirnya Arief dan Susi menikah Mereka pun sangat bahagia sekali Mas Mas Kayaknya Kak jangan terlalu sering bertemu deh mas Bahaya tau mas Gimana kalau setelah ada orang yang tau mas Aku juga lagi mikir hubungan kita Tapi aku juga gak bisa bawangin perasaan aku sama kamu Aku ngerti mas Perasaan aku juga sama kayak kamu Tapi gimana sekarang udah rimit? Duh Apakah perasaan ini baik atau tidak ya Allah Kok Kok Kami seperti terjebak dan sulit untuk keluar? Kok Aku pengen terus ya? Ya Allah Perasaan apa ya? Ma Maafin apa ya ma Aku selama ini gak pernah mengingatkan kamu Tapi kali ini aku seperti terperangkap rasa Mas Kita mau kemana sih? Aku mau menumpahkan rasa rindu aku sama kamu Kamu ikut aja ya Pokoknya malam ini Kita tumpahkan semua rasa rindu Kayak anak muda aja deh Kok udah jam 11 Papa belum pulang ya? Masya Allah Semoga ini bukan firasat yang buru Pokoknya gak atik lagi Masya Allah Semoga papa gak kenapa-kenapa Itu mama sayang Dari mana ya Kok pulang sampai gini? Mungkin mama bisa nginep dari rumah temen deh Kali sayang Dari mana sih ma Pulang pagi kayak gini Aku telpon HPnya gak Bikin panik aja tau gak? Iya Maafin Mama abis nginep di rumah temen Handphone mama Gak mama cas Lupa Pak Pak Kamu dari mana aja? Kok baru pulang jam segini? Maafin papa ya ma Malam papa ada meeting di kantor sama bos Jadi takut bangun lama tidur Kalau aku teruskan untuk bibit rindu Apa yang udah aku lakukan semua malam? Semua terasa inwah Tapi Aku tau Tuhan Aku tuh salah dan dosa Aku memang menambahkan seorang pria Tapi kenapa harus mesdani orangnya Tuhan? Pada suatu hari Arief dan Susi berkunjung ke rumah ibunya Dan berencana untuk menginap di sana Mendengar semua itu Pak Dhani sangat senang sekali Karena dia bakalan bertemu selingkuhannya dengan leluasa Dengan alasan ada meeting di kantor Akhirnya Pak Dhani pergi menemui selingkuhannya sekaligus besannya Mas Kok Kok kamu kesini sih mas? Aku tuh kangen sama kamu Mumpung anak-anak lagi padahal diantap di rumah Jadi orang itu Kapan lagi coba Tapi Gimana kalau ada orang tau mas? Aku tuh kangen banget semua Rencana indah yang direncanakan Pak Dhani Semua berubah jadi petakan Arief ditelepon bosnya untuk mengantarkan daftar klien malam ini juga Arief pun pergi mengambil buku tersebut Tan memeregoki ayah dan ibu mertuanya sedang fisik menggali sumur bor Itu kok kayak mobil Papa ya? Mungkin aku salah Mungkin aja itu tamu Mama Halina Ini mobil Papa Ini Papa bilang mau meeting sama kliennya Ma Ma Pa Anakmu di luar Mas Mas tunggu Pa ya Mobil Mas tuh parkir di luar Dan jangan-jangan dia udah denger percakapan kita Mas Ma Pa Buka pa Aku tau kalian ada di dalam Papa udah gila ya Pak Maafin Papa Maafin Papa Maafin Papa Maafin kami nak Papa sama Mama Keterlaluan Setelah memergoki ayah dan ibu mertuanya yang lagi push up Arief kemudian pulang dan memberitahu ibunya bahwa ayah dan ibu mertuanya sedang menggali sumur bor Mendengar semua itu ibunya kaget dan kemudian pingsan Merasa malu dan kepikiran terus akan perbuatan ngebornya membuat padani tak konsentrasi saat menyetir Sehingga terjadi kecelakaan dan akhirnya meninggal dunia Sementara ibunya Susi depresi dan lompat dari atas jembatan untuk mengakhiri petualangannya Terima kasih telah menonton!